Intro Assalamualaikum Selamat datang di channelnya Bu Evi Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Tema 5, Subtema 1, Pembelajaran keempat Kita akan belajar tentang menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca Serta menuliskan sikap bersatu dalam keberagaman yang dikaitkan dengan keadaan cuaca Selamat mengikuti Coba kalian perhatikan kata-kata berikut ini Dari kata-kata ini Pilihlah mana kata yang berhubungan dengan cuaca Dan mana yang tidak berhubungan dengan cuaca Yang berhubungan dengan cuaca Tuliskan dalam bagan seperti ini di buku Dari kata-kata yang sudah kalian kumpulkan Coba tuliskan kesimpulan tentang keadaan cuaca Menggunakan kata-kata tersebut Ingat untuk selalu menulisnya dengan baik Lengkap huruf-hurufnya Dan struktur kalimatnya Merupakan kalimat yang efektif Perhatikan pula sikap kalian ketika menulis Menulislah dengan sikap yang benar Jaga jarak antara mata dan buku Nah sekarang Coba simaklah bacaan berikut ini Keadaan cuaca Cuaca cerah ketika Edo pulang sekolah Matahari bersinar terik Sesampainya di rumah Edo berganti pakaian Lalu mencuci tangan dan kaki Edo melanjutkan kegiatan dengan makan dan beristirahat Edo duduk di teras rumah Sambil membaca buku komik kesukaannya Tiba-tiba keadaan cuaca Tidak secerah waktu Edo pulang sekolah Di langit terlihat banyak kumpulan awan Kumpulan awan berwarna gelap Menghalangi sinar matahari Angin bertiup kencang Sehingga Edo merasa dingin Tak lama kemudian hujan turun Ayah meminta Edo masuk ke rumah Dari bacaan keadaan cuaca Terdapat kata terkait cuaca Antara lain cerah Artinya terang atau jernih Berawan artinya diliputi awan Mendung artinya awan yang mengandung hujan Dalam keadaan langit yang agak gelap Tidak ada sinar matahari Hujan artinya titik-titik air yang berjatuhan Dari udara karena proses pendinginan Panas artinya terasa seperti terbakar Atau kemarau Dingin artinya bersuhu rendah Apabila dibandingkan dengan suhu tubuh manusia Nah sekarang cobalah Untuk menuliskan keadaan cuaca di tempatmu Menggunakan kata-kata yang terkait dengan cuaca Masihkah kalian ingat Tentang keberagaman berdasarkan asal daerah? Daerah yang menjadi asal usul orang tua kalian Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda Taukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan Kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh Yuk kita buat datanya Data makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan Makanan khas sesuai daerah asalmu juga boleh loh Berikut contoh makanan khas daerah Yang dapat kamu simak Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam Dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca Termasuk yang disantap saat cuaca hujan Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini Kita memiliki beragam suku bangsa Kita juga memiliki beragam budaya Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman Demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga apa yang kalian simak dari video ini dapat bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum